Karena dia bisa semuanya Semuanya ada Awun Disitu Dipanggil orang tua Karena kok gak pernah masuk Dari awal kan juga canggih Karena dulu kita jaman SMP itu ada Cuman dulu yang pake SMP itu mewah Mewah Wih gila Anak festival gitu kan Jadi ada production Meskipun untuk live juga bisa Kita kan ini tuh Berapa tahun kebelakang Mulai berbak yang namanya Daula Sekarang-sekarang ini setelah ngulik lagi Ternyata memang Dia tuh kayak kombinya itu bisa Powerful banget Oke Tahun 96 aja bisa 8 part Pas SMA malah ya ngeband-ngeband Sama band sekolah lah band SMA Sama ada senior Senior gua tuh Dia vokalisnya Barat Suara Ternyata 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 Intro Welcome Tapi bukan welcome back Karena kita baru di sini hari ini kita ngapain Bek? jadi hari ini kita berkunjung kembali ke rumahnya Bung Rizky tapi sebelum itu kita perkenakan diri dulu ya nama saya Maurice si tikus panda dan saya Mr. Hugh dan ada bebek ini teman saya yang selalu setia menemani saya dan kali pertama saya kesini terima kasih buat teman saya dulu, Ivan yang sudah menghadirkan sosok orang ini musisi handal yang dia sekarang additional untuk siapa aja? mungkin kita langsung tanya aja ke Bung Rizky saya selama ini ada band namanya Ladies Night terus juga dengan kita sama Potret sama Meli Gusla kemarin juga sama Coklat terus sama Reza juga Reza bukan? Artem Evia salah dong Reza Arab Reza Arab ya Reza Artem Evia wah kok bisa? ya namanya Session kita kenal-kenal ya cocok ya emang udah takdir namanya udah takdir udah takdir jadi orang ketanya udah membaca dari pas di lahir gitu Rizky 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 ini di channel juga untuk beberapa band beberapa artis oke oke lu udah belajar musik itu dari kapan sih sebenarnya? sebenernya sih dari SMP SMP? ya SMP dulu di lesin kan biasa oke di lesin tapi itu gak tahan, gak lama tuh SMP kan lagi bandel-bandelnya kan kita main emang itu main warnet tuh pasti kita main warnet bilang emang les dulu les bahasa Inggris lah les musik les komputer jaman dulu tapi kagak ada masuk kita warnet biar bisa pulang sore hahaha dari kecil kan udah delat banget juga nih tapi yang pertama lupa kan itu apa? sebenernya dulu pinginnya main bass awalnya pinginnya main bass cuma kata orang tua harus bisa main piano dulu harus main piano dulu harus bisa main piano dulu ya namanya orang tua jadi kita ngikut aja yaudah kita les piano lah sempat jalan setahun abis itu dipanggil orang tua karena kok gak pernah masuk waduh itu ketahuan lah oh jadi sekolahnya telepon orang tua lu? iya jadi ketahuan oke udah abis itu ya formalnya cuma satu tahun itu lah kurang lebih abis itu ya sempat perpisahan kita eh bikin band kali ya bikin band kali ya gitu kan akhirnya kita sempat nge-band waktu perpisahan pas perpisahan lu mainnya apa? keyboard atau bass? ada dua band main bass dan main keyboard karena keyboard ada fotonya tuh main keyboard ada buktinya tuh di atas oh iya ada ada yang di atas ya terpisahan tuh itu main dua band? atau bass atau keyboard? iya memang keren ya yang main bass dulu mainannya kayak gelindey, bling itu jaman-jaman itu main bass kalau yang main keyboard main apa ya? gue lupa lupa tuh malah malah lupa yang main keyboard tapi ujung-ujungnya lebih milih keyboard iya karena apa ya canggih gitu tahun segitu aja daya canggih kita amazing gue suaranya banyak bass ya udah gitu kan jadi itu ya awalnya saya coba-coba iya awalnya coba-coba buat anak kok coba-coba awalnya saya coba-coba eh nyaman nyaman tapi jaman sekarang ya jaman sekarang ya gue pernah ketemu lah sama siapa apapun lah ada pertanyaan gue pernah ketemu sama murid gue kenapa sih lu memilih piano? aku mikir mungkin kayak ini banyak soundnya kayak banyak kayak dia bilang tadi enggak sih kan lebih cuannya lebih menjamin wah gak salah sih karena dimana-mana orang pasti butuh keyboardist butuh keyboardist atau enggak gitarist opsi kedua gitarist ya keyboardist jadi lu udah dari SMP belajar tapi belajarnya bass sama deh dia sama kayak gue gue dulu belajar bukan piano duluan gitar gitar duluan gue langsung belajar gitar seminggu lomba juara 3 semua mainnya gini C1 D1 juara 3 tapi di sekolah di kandang SMP nah disitu gue fokus lagi piano kayak dia nah udah itu kan lu udah belajar tuh lu bilang lu tertarik sama soundnya banyak lu canggih lah pokoknya canggih tapi pas SMA lu kuliah tuh lu udah turun di dunia musik kayak terjun ke industri gitu gak? belum oh belum lu mulai kapan udah mulai ini terjun bener-bener kayak lu main di regleran atau enggak lu bikin karya gitu 2010 sih 2010 itu pas SMA itu sudah lulus kuliah lah lulus kuliah iya pas SMA malah ya ngeband-ngeband sama band sekolah lah band SMA sama ada senior senior gue tuh itu dia vokalisnya Barat Suara Asteriska dulu sempet satu band satu band itu dulu iya sempet satu band ya namanya band sekolah kita bawain lagu-lagu itu kayak jaman-jaman 10 to 5 terus jaman-jaman apalagi waktu itu kayak pokoknya yang manis-manis lah oh iya oke oke Malik tentunya berarti 2010 tuh ya semua tuh lu udah gabung ya akhir apanya udah mulai terjun ke situ ya itu kan SMA 2004 sampai 2007 abis itu kuliah di Bandung juga sempet ketemu temen-temen sih ketemu temen-temen musisi Bandung ya ketemulah waktu itu saat itu masih ada Tulus terus juga Kang Ari ada Tanto The Groove gitu kan nah ini gue pengen tanya nih ini mungkin semua orang juga pengen tanya kenapa sih lu bisa langsung kayak ini ngeband nih ngeband lu bikin band kan lu main di musik bisa bikin lu kayak tanya ini jalan gua nih ini jalan gua padahal lu gak tau kedepannya kayak gimana padahal lu bilang aja lu vakum cuma setahun-tahun piano udah gak main lagi apa sih yang mendorong lu mendorong untuk kayak gue harus di musik nih ini jalan gua gitu ngalir aja sih sebenernya ngalir aja dari awal tuh gak bukan yang gue harus main musik tapi ngalir aja karena ya ketemu temen-temen lagi ketemu temen-temen akhirnya eh ngeband yuk ngeband yuk ngeband yuk asik ngeband sini ngeband sana ketemu sana ketemu sini asik itu kita mah susah dulu ya sulit kita di timur tuh emang susah tuh dari internet dari listrik agak susah itu jadi kayak sekolah musik juga jarang gitu jarang gak ada gak ada dulu mah sekarang mah enak kalo ngulik lagu mah youtube lah kita telinga modelnya model telinga kan udah tapi ya itulah masalahnya kita di timur lah emang sekarang udah aman kita punya sekolah musik I'm born city of musik yes oke itu apalagi ya nih gua mau nanya satu nih langsung ke gear lah bisa gua penasaran ke gearnya badan lu gede sangar suara lu kecil sekali wah kasih tau kasih tau anak kecil ini lama-lama ngeledek anak kecil ini lama-lama jadi panda benaran kamu nanti saya ubah jadi panda benaran atas saya udah panda karena kita kerja lebih dari dari mau nanya ke gear nih jadi semenjak pertama kali waktu gua gerbek kesini nih sama teman saya si tikus panda ini jadi banyak sekali kan ini brand di dalam sini kan iya jadi kita tau sekarang kan sama core tapi sebelum-sebelumnya kan waktu belum di endorse kan banyak tuh kan barang ada brand lain juga kan iya kenapa milik core gitu sih kenapa milik core itu dia dari awal kan juga canggih canggih karena dulu kita jaman SMP itu ada ketemu X5D itu oke X5D jaman dulu sampai sekarang masih ada kok nah masih cuma dulu yang pake X5D itu mewah mewah wih gila anak festival gitu kan masa itu ya masa itu wah oke gua sometimes harus punya itu itu punya X5D mungkin kalo di jaman sekarang wah anak orang tajir nih anak orang kayaknya punya X5D nih jaman dulu mungkin dulu mahal ya ya gak kebeli sih dulu pokoknya oke gak kebeli jaman itu jaman itu oh terus selain itu kayak apa sih yang kayak lu kayak gua harus pake core gitu kayak mungkin dari kualitas apa gimana ya tentunya dari sound sih kualitasnya dari sound itu dia tahun segitu aja tuh ya setelah baru sekarang ya sekarang-sekarang ini setelah ngulik lagi ternyata memang dia tuh kayak kombinya itu bisa powerful banget oke tahun 96 aja bisa 8 part kombinya 96? iya 96 kombinya udah 8 part dan 1 part itu ada 2 oscilator oke gua udah punya tuh iya tahun 96 udah ada tuh nah kalo dulu kan 8 kan 8 part kan iya kalo sekarang udah 16 iya makin canggih lagi iya makin canggih lagi kok iya udah 16 polyphone nya juga sekarang semakin banyak nah kalian bisa 16 part tuh kalian bisa masukin sound apapun suara-suara apa suara rakyat juga bisa disitu suara gaib juga bisa suara gaib bisa lah dihitung itu gua juga gue juga pegang core dulu PA 50 dari sound piano nya udah beda udah beda banget jadi beda banget jadi pas gua dari kecil udah punya itu akhirnya gua pindah lah ke Jakarta ketemu cross coba lagi piano dan ketemu lagi nih yang baru nih gua kira chronos itu yang paling terbaik sekarang memang masih yang terbaik cuma sekarang ada penggantinya bukan pengganti sih penerus bukan penerus juga sih tapi dia mirip sama tapi tak serupa dia mesinnya sama mesinnya enginenya sama soundnya banyak tapi sound sound dari chronos ke nautilus itu namanya nautilus nautilus chronos itu pengganti chronos ini namanya nautilus gua panggilnya natalius natalius jadi itu dia gimana ya kalo untuk sound kombi yang tadi lu bilang 8 tahun 96 udah punya 8 sekarang tahun 2023 sudah bisa 16 udah 16 tapi di chronos bisa gak sih sampe 16 juga? bisa bisa kan ya? bisa sampe sekarang nautilus juga udah bisa berarti nautilus itu bener-bener kembarannya chronos ya? bisa dibilang? ya OSnya mirip mirip ya serupa serupa pemakaiannya pun juga sama mirip lu tau gak ya? karena beliau lebih paham karena dia endorsernya nautilus oh iya 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 lebih paham daripada produk specialist seperti saya nah betul itu yang mau tanya juga kan kebanyakan dan masih sampe saat ini juga mungkin orang masih nyari chronos kan? masih masih karena emang flagship kan? iya nah kenapa Bung Rizky milih nautilus? dari sekian banyak item chronos ya? sekian banyak item chronos di endorse kenapa milih nautilus? karena dia bisa semuanya semuanya ada ada 9 engine kan? yes jadi SGX piano ada MDS untuk EP nya ada sampe yang HD itu kan untuk sample player ada ada juga AL itu dia virtual analog ada ada juga mode 7 dia tuh FM synthesizer VPM variable phase synthesis eh modulation terus ada banyak ada STR1 dia plug plug ini plug simulator gitu banyak dia ada 9 engine tapi berguna ga sih nautilus buat lo? kalo lo mau manggung atau lo mau produksi gitu? berguna ga sih? sangat berguna ya semua sound ada semua sound ada semua sound ada semua sound ada banyak banget kebutuhannya semua ada disitu? kebutuhan semua ada untuk produksi juga bisa dia bisa jadi sound card kan? yes dia bisa jadi sound card jadi sound yang disitu ga usah masuk sound card lagi langsung USB via digital jadi tidak ada penurunan kualitas oh ga ada? iya tidak ada penurunan karena via digital langsung USB kan? latency ada? latency aman 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 banget paket lengkap paket lengkap paket lengkap paket lengkap gini guys ya gua tuh sering liat dia manggung ya di instagramnya dia dia tuh main reguleran pasti yang bikin gua nge itu pas dia main sama siapa ya? dia pake fox nah itu juga jadi core sama fox nya kan satu payung kan? sabar fox tuh yang setau gua itu cuma ampli oh fox ada juga ada apa? ada, fox continental continental gua juga pernah liat tuh bung rezeki upload pake fox continental itu keyboard dan itu iya jadi itu sebelum sebelum sama nautilus tuh gua sering liat tuh sebelum sama core ya sebelum pake sudah beli sudah punya kan? nah kenapa sih? dan itu sering buat dipake loh gua sering liat di upload kan? iya kenapa pake fox continental itu? apa yang yang something yang ga dipunyai di brand lain di fox continental itu? satu yang pasti dia eye-catching banget bentuknya yes bentuknya eye-catching tapi terus tampilannya juga minimalis dia kan pake touch sensitive encoder itu kan? iya wih keren dong iya jadi tidak ada mechanical wear apa ya misalnya berat berat jadi wah enak banget itu kan? sat 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 sensor 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 dia juga sound piano nya kan dari chronos dia kan? iya grand stage juga kan? grand stage juga sama tuh dari chronos kan? dia kan ambil soundnya sgx itu kan? sgx sgx terus juga ip nya sama mds synths nya juga asik dia bisa diatur bisa layer dan sekarang versi 2 bisa split juga fox continental sudah bisa split soundnya itu dari cork ya? iya teknologinya ya? teknologinya dari cork sambil dari yang chronos itu di engine-engine nya diambil intis harinya pake itu juga newtube juga kan? betul dan newtube 6p1 namanya tapi gue bingung ya dia tuh punya banyak keyboard yang kemarin kita datang kesini nih iya yang pertama kan bahkan sampe yang jaman dinosaurus tuh yang lama-lama itu yang lu kantein muka gue lebih tua tuh iya iya sih kenapa? maksudnya kenapa harus yang tadi dia nanya tadi kenapa harus fox gitu? padahal orang juga jarang tau tentang fox tuh punya keyboard termasuk gue gue kaget kalo fox punya keyboard ternyata itu ya fox satu payu sama kok iya dan buat dia berguna juga tuh barangnya berguna sekali tapi sampe sekarang lu masih pake masih masih pake masih pake masih dipake ada ga barangnya? nah itu dia kita tinggal diproduksi karena biar ada main apa ready tinggal produksi siap sama nautilis nya juga ditinggal iya nautilis juga diproduksi tapi tau lu ga? lu tau ga nih ini yang bikin gua seneng juga bisa kesel juga bisa karena dia cuma dia doang deh kayaknya punya alat yang kan kantor kita nih ya kantor kita kan kok ini distributor nih harusnya kita punya duluan engga dia punya duluan contoh ini barang yang paling ih ini guys barang ini guys namanya drum look ini kita harusnya udah punya pas kita mau manggil dia untuk liat-liat barang atau ga kita mau endorse dia gua nanya ke dia bang lu tau ini ga barang baru drum look? oh gua udah punya ah? gimana? nah itu dia lu maksudnya lu koleksi gini lu beli dimana sih? kita beli di luar indonesia sih oh indonesia iya hmm gitu ya hand carry engga tapi yang keren tuh yang jaman dinosaurus itu itu dia lu kayak lu punya barang-barang yang jadul jaman dinosaurus itu lu itu sebenernya buat apa sih? lu koleksi apa emang lu? ada yang dipake apa yang dipake harusnya dipake apa gimana? ada beberapa yang dipake untuk produksi kayak gini kan dia suara snare-nya tuh khas banget kan ini ya ada juga bisa disample juga di nautilus nanti akan gua sample di drum look juga bisa dimasukin sample oh alright iya via via the away kita rekam dulu tapi kita di loading di drum look bisa jadi emang sangat fleksibel juga ini drum look bisa load sample bisa load sample ini intis harinya akan pindah ke situ nanti sih gua pengen nanya soal-soal kayak barang-barang ini nih barang-barang goib barang-barang kecil dan imut tapi sangar nah ini kayak jadi lu gak hanya bukan hanya untuk dipake tapi lu bisa eh sorry lu bukan hanya untuk koleksi lu bukan padang tapi lu tetep lu pake ya iya bisa untuk produksi untuk produksi juga kan beda ya ada orang yang kolektor ada orang yang bener-bener kolektor tapi pake juga iya tapi lu pake ini kayak ini contoh nih ini namanya kok ddd1 ddd1 ini tahun? tahun 85 buset kita aja belum lahir ya iya 85 dan lu masih pake gak? kadang kadang ini tuh ada bekas pakenya kan oh iya tapi lu kayak produksi lu tetep pake kadang tapi kan udah sudah disample ya disample ya sudah disample berarti ini kadang ngulikkan juga nih ngulik dia ngulik dia kulikers juga nih kadang juga ada yang beberapa orang yang spesifik minta gue mau pake beneran oh beneran oh iya ada gitu kan ada gak barang yang jadul tapi lu bawa keluar buat manggung gitu karena lu butuh gitu ada ada polisik oh polisik pernah dipake waktu itu pernah dibuat manggung itu? pernah di sms mereka mau serpong pernah i see karena emang lu emang kebutuhan harus pake bukan kebutuhan sih lagi kepingin aja lagi kepingin aja lagi kepingin aja karena cocok mungkin dengar set list lagu playlist lagunya gitu oh masuk nih bisa bisa diakalin maksudnya kalau gue sih udah sih tadi gue cuma pengen tau aja kenapa Bung Rizky ini milikor gitu loh dari sekian banyak brand gitu kenapa milikor kenapa milikor kenapa milikor tadi udah terjawabkan sama sedikit juga bahas tentang continental fox tadi udah udah itu sih udah sekarang gue mau nanya nih nih Bung gue masih bingung nih lu jendernya apa sih? ya untuk ya untuk apa nih idealis atau untuk general enggak pada apa aja nih maksudnya kayak idealis lo apa? idealis gue sih kayak sebenernya gue tuh dengerin dulu Jamie Lequay incognito ya acid jazz gitu lah ada juga kayak house tapi soulful house gitu kayak Kyoto Jazz Messir ada juga diastronik jazz zanova aja gitu gue gak kenal lagi gelap kayaknya kayaknya itu black semua tuh kayaknya dia black tuh gelap gelap tapi lu itu kan idealis lo ya berarti kalau reguleran lu lo passion ke idealis lo iya sekarang gue mau nanya nih lu jendernya kan dengernya kayak ngeri-ngeri semua tuh orang-orang hebat semua tuh cuma gue pengen tau nih lu punya barang ini barang ini itu barang apalagi tuh? web stage terus ada ini lu masuk juga gak sih? masuk ke kayak DJ-DJ gitu lu masuk gak? sempat EDM sempat dulu sempat sebelum reguleran lah itu mungkin sama temen-temen tapi temen udah pada ada yang ada kerja ada yang udah S2 S3 udah sulit-sulit tapi lu beli ini buat apa sih? maksudnya kepake gak sih? karena dulu tuh apa electrap dulu kan gue ngeliat electrap tuh kayaknya canggih gitu suatu saat gue kepengen punya gitu cuma ya sekarang ada ini yang bisa dia sama-sama step sequencer juga kan? step sequencer terus juga bisa di edit juga kayak electrap 2 tuh kan bisa di edit dia masukin sample nah ini versi lebih canggihnya lagi hmmm coba lu sebutin barang-barang yang lu punya kayak contohnya drumlook web stage nah ini masuk di kategori AVA dan kayak pakenya tuh pas kapan gitu dan karena kan orang banyak kebanyakan beli ya gua pengen beli ini nih gua pengen main buat gaya gitu kan gua punya nih gua pengen pamer nih tapi gak tau kebutuhan lu nanti dipangun kepake enggak? nah gua pengen tau tuh lu pake ini kebutuhannya apa dan pas kapan apalagi untuk ya ini kan untuk electronic music production gitu kan nah lu pake tuh pas gimana sih? gua juga bingung nah namanya udah production content production meskipun untuk live juga bisa kita kan ini tuh berapa tahun kebelakang mulai berbak yang namanya dauless dauless jamming dauless itu adalah ya jamming dengan hardware tanpa DAW oke oh iya dauless ya mungkin kalo search di instagram hashtag dauless coba dia diliat disitu dia dari sini bisa connect ke website kemana-mana gitu dia via midi ataukah via sync oh iya via sync ada sync kan ada sync ataupun midi temponya sync terus juga udah dibikin setlist jadi misalnya tinggal beat ini apa beat ini apa bisa gitu bisa ini pun juga bisa di wave state bisa jadi ada pattern-pattern ya ada pattern-pattern tinggal di load aja banknya itu kan ada 16 sama ada 16 juga ini 16 step tinggal bisa di load bank jadi bisa jamming itu bisa satu jam bisa jadi ya jadi kayak main DJ sebenernya ya DJ tapi bukan disk iya bukan software lu langsung main hardware ya langsung hardware itu menantang itu menantang karena lu pernah ga lu pake ini di panggung? belum belum sih belum tapi lu pengen ga sih kayak lu pengen pake ini di regulerang mungkin ya atau lu main sama season artis ga tau juga season artis boleh apa engga tapi lu ada rasa kepengen gitu ga? ada ada dengan basic lu kan dulu kan main gitu juga iya betul ntar ada satu ada satu kategori gue dulu ya bisa sangat apa tapi dulu kan mesti pake DAW oh iya sekarang sangat memungkinkan waktu dibawakan dengan DAW-less iya tanpa DAW DAW-less 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 susah ya itu bahasa apa ya? hehehe oke balik lagi tapi gue juga bingung ya kemarin kita udah jalan-jalan gerebek nih museum lu gue kayak lu habis berapa sih ini? maksudnya totalnya gitu loh maksudnya maksudnya pasti ga mungkin dong lu sekali beli dua tiga ini engga lu pasti kayak nyicil gitu kan ya itu dia karena nyicil-nyicil dia ga berasa hehehe lu mulai ngumpulin barang-barang ini tuh pas kapan sih? sebenernya sih waktu itu ya 2010-an lah waktu balik lagi dari Bandung ga ada duit dong kita waktu itu ada online marketplace online marketplace? ya yang namanya belah disebut ga? kaskus-kaskus oh apa-apa sebenernya deh jadi dulu tuh ada marketplace namanya kaskus ya kita disitu kan ada FJB-nya forum jual beli iya wah dulu menarik banget tuh kayak kayak iklan baris tapi versi online online ada jual ini jual ini gitu kan dulu juga upload gambar susah dulu kan akhirnya dulu pun belum ada whatsapp kayak sekarang gitu kan jadi kadang disampurin lah kesana tapi demi barang murah adanya ya adanya duitnya segitu gitu kan oh adanya duitnya segitu dan tahun segitu ya benda-benda dinosaurus ini hehehe belum seperti sekarang oke jadi dari tahun 2010 ya ya karena ya 2010-an lah dari Bandung Jakarta lagi ya adanya segitu gua aja mau beli cross 2 gua nunggu setahun hehehe abis itu ga lagi ga mau lagi gua bingung sama orang-orang bukan bingung sih kayak ga abis mikir gitu gua mereka niat loh gitu buat ngumpulin barang-barang dinosaurus ini iya cuma gua ga tau ya mungkin harga nilainya naik apa ga untuk jaman sekarang kalo lagi butuh kayak contoh ini aja deh ini kalo dijual lagi nih naik ga harganya? naik naik gua yakin naik kenapa gitu? bisa 2-3 kali lipat dari gua beli kenapa? alasannya? ya udah ga diproduksi lagi tentunya ya iya sih susah udah jadi barang langkah barang langkah cuma dia doang nih iya gua bilang tadi cuma dia doang punya produk-produk produk is continue pokoknya semakin pintar semakin mahal iya semakin susah dicari pasti semakin mahal makin langkah ya gitar pun juga begitu kan iya gitar yang tua-tua dulu makin tua makin mahal dulu sempet ada tuh gitar gitar tua murah iya karena ga dilirik sekarang baru dilirik sekarang baru dilirik jadi kamu kalau makin tua makin mahal kita timbul makin tua makin jadi old but gold iya kan iya 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 apa-apa balik ke topik nih ini lu punya RK iya RK ini 100S2 2 yang pertama? yang pertama dulu sempet pingin beli cuma barangnya ga ready stock oh ga ready stock di luar iya di luar ada barang display ada barang display dan merahnya lebih merah yang merah lagi ya glossy dia glossy kalau kalian penasaran sama RK101 cek video kemarin ga mau tau ga harus cek itu yang 80an itu yang 80an full size yang full size yang minggu lalu yang waktu itu full size yang RK100S pertama ya udah sama segini cuma dia glossy dan ada corknya disini oh iya cork ini ya kalau sekarang di mana? dia sih kecil banget ini dan ini sekarang terpisah ininya kayunya oh kayunya terpisah dulu satu satu blok oh dulu sambung ya semuanya? sambung ini kan terpisah nih? iya dulu nextru sekarang bolt on ini gua pengen tau nih untuk musik-musik EMT kan biasakan orang pake yang langsung virtual DJ gua jarang melihat orang menggunakan DJ nih contoh DJ gua jarang ketemu komunitas DJ atau ga musik-musik elektronik memakai hardware lu punya kenalan atau ga lu punya komunitasnya komunitasnya kayak apa gitu yang lu tau dimana? di Bandung ada di Bandung ada? dulu waktu di Bandung ada sekarang juga masih ada sih di Bandung tapi bisa ga lu sebutin barang-barang yang yang kategorinya production gitu apa aja sih? tentunya ada Volca ya kita pasti udah tau tuh Volca kan gua juga pernah punya Volca masih ada Volca lengkap masih ada Volca? keren Volca kan wah itu ngebuka jalan banget tuh kan menarik oh ternyata gini workflow nya oke satu Volca dua ada lagi? ya drum lock ini drum lock masuk wave state bisa buat performance bisa buat production juga oh iya bisa nih? bisa jadi performance kan mungkin pernah lihat feeds gua IG ada pake chord ini oh ada cuma nanti kalian cek ada mode wave juga ada mode wave mode wave, wave state dia ya form factor nya sama sama dia bisa production juga bisa live juga bisa sama boleh juga untuk production ya apa lagi apalagi ya ya dulu kan ada elektrap kalo dulu elektrap ya keosped keosilator keosilator ya itu production tuh uh banyak juga ya production tapi jarang gua liat sih yang kepake ya dulu dulu rame dulu rame iya mungkin ya mungkin mungkin gua Rizky ini kan mungkin salah satu orang yang bisa menghidupin lagi nih untuk barang-barang produk yang ya menarik sih menarik sih soalnya orang yang DJ sekarang kan saset-saset nyala cuma kayak beda ya mungkin gua bukan ya apa-apa ya mungkin kayak musisi kan lebih senang ngulik pasti lebih senang ngulik ngulik lagu apalagi ngulik bareng mungkin ngulik dengan sound yang bener-bener nggak ada yang punya gitu kan pengen ciptain sound yang baru gitu dan gua pengen liat nanti mungkin suatu saat lu perform mungkin lu solo karir disitu kita tau kan lu solo wanna sobo gitu kan nanti bisa kan kita bikin video gitu kan mungkin 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 kita kolab bisa kita bikin video kolab kali bisa sedap mungkin dengan alat-alat yang live PA kan bahasa jaman sekarang live PA live PA tapi gua mau nanya satu lagi nih kemarin sih sebenernya gua udah nanya juga kan tapi gua pengen nanya lagi khusus untuk Korg sih dari barang-barang yang lu punya yang punya cerita yang melekat buat lu microstation ada itu Korg microstation gua beli itu karena bisa dibobong enak buat naik motor oh iya oh itu tuh oh sekarang lu pake mobil puji Tuhan makanya bisa bawa yang lebih berat bisa nggak takut hujan juga tapi yang paling berkesan itu microstation kenapa itu ya gara-gara cuma hanya hanya sekedar bawa pulang enteng gitu itu apa mungkin ada sesuatu ada yang main story dari keyboard itu oh banyak dulu jaman main di Calvary Day pernah pagi-pagi tiba-tiba hujan gas basah rusak dong nggak rusak wih kero ya itu dia hebat ajaib ajaib itu barang-barang sih kayaknya 2000 pertengahan akhir gitu atau 2010-an awal gitu saya gua tau keyboard itu dari 2012 pas lu mau ke Jakarta mau beli keyboard dapatnya itu kayaknya bagus nih tapi nggak sempat eh malah belinya cross juga tapi itu tanah air tuh nggak rusak iya itu makanya itu ajaib juga tuh apa mungkin kok ini waterproof ya hahaha waterproof jangan dicoba tapi kalau mau coba siap rugi banget hahaha karena clock itu gimana ya maksudnya teknologinya tuh iya tapi itu sudah membuktikan kan hujan lebat kan iya hujan lebat masih aman masih aman sampai sekarang sampai sekarang meskipun ya adaptornya udah ganti sih adaptornya udah ganti kan ketika nalusik panggung adaptor malah bisa diganti wajar sih yang penting eh masih hidup aman bisa ya kita taruh hp di air aja udah takut selamat hanya keyboard barangnya jutaan bisa ya oke dari semua barang disini nih yang punya lo clock ini yang paling tua apa? yang paling tua ini mini clock 700 mini clock 700 ini dia sitrase clock pertama ini pertama sitrase clock pertama mini clock 700 boleh di cek di google gitu ya wikipedia tapi tebel ya tebel tebel ini dia panelnya disepas wih panelnya dibawah lalu kita udah ketemu ya barang saya nah kalo kalian pengen liat spesifiknya bisa di google atau ngga video kemarin cek yang di video pertama ya video pertama itu kalian pasti akan liat nih beda banget ini tampilannya aneh ya biasanya kan panel kan di atas ini di bawah kayak gitu kan ini kan juga dirilis di mini clock 700 FS ada di rilis tuh ada issue tapi ini barang udah ngga ada lagi ya udah ngga ada betul untuk dari suara dari suara sound? sedap 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 ale timur sekali ale sedap berarti kalo di compare sama sound sekarang untuk synthesizer untuk mono synth ya mono synth ya mono synth dia masih masih bisa ngejar masih bisa ngejar masih bisa ngejar aduh sorry sorry guys tapi dengan tentunya ya dia kan tahun 70an itu kan dia masih VCO stabilitasnya itu dia yang bikin itu justru organik soundnya organik soundnya iya tapi kalo untuk di compare masih bisa dikejar lah ini masih bisa ngejar ini contoh nih dari orang yang musisi yang suka perawatan menjaga barangnya menjaga barangnya kayak gak ngebul hahaha ini keren loh jadi jangan kalian habis pake taro aja gitu aja debu debu rusak pusing kalian cari debu dari mana tuh nah kayak gini nih kayak gini guys walaupun udah tua ini tua banget nih ini pertama nih umurnya betul 50 tahun ini udah kita belum lahir kita aja masih lebih tua dia woi dari kita kita aja masih 18 nih apa 18 81 hahaha hahaha ya lu hahaha jadi ya udah kayak ini yang paling tua iya ini juga tampilannya sih beda banget sama yang sekarang ya tapi lu pernah ini tau gak prolog iya prolog ini kan ada ada drumlog ini ada yang sebelumnya ini kan ada punya prolog iya itu bisa gak sih itu dipake juga buat music production gitu bisa banget perform juga bisa live perform juga bisa serba bisa ya bisa sound analog dan dia juga ada engine yang digitalnya itu kan iya bisa open bisa dimasukin engine tapi menurut lu ini prolog ini kayak bener-bener kualitasnya bukan kualitas juga sih kayak kebutuhannya emang bisa semua live tadi yang lu bilang tadi tidak semua tidak semua soalnya dia gak ada sound piano oh yes oke ya setuju karena kan dia udah full synthesizer iya analog synthesizer modern iya modern analog synthesizer itu saya juga ada disco 7 lu punya gak? gak sempet beli oh gak sempet beli iya barangkali ada gitu iya tapi lu bilang lu gak dapet nih mungkin penggantinya apa gitu iya lock-lock juga nih oh lock-lock juga nih ada nih lock-lock juga ada drum lock ada juga mini lock oh mini lock iya dia ada meskipun cuma 4 voice tapi sudah soundnya itu dengan troll lock sama dia masih bisa masuk ke production juga? bisa bisa juga ada juga versi lebih ringan ya mono lock ada mini lock 4 voice mono lock 1 voice namanya juga mono mono kotil dikotil dikotil gitu oh jadi lu opsi lain mau milih itu lock-lock itu lock-lock juga nih masih satu keluarga waaah gak baik lu lock-in lu lock the door oh jadi lu ada monolock ada mini lock juga tuh oke apalagi ya guys gak tapi dari semua itu di Nautilus bisa? bisa ada modeling ya kan nih Aduh tadi seperti ada 9 engine itu ada juga Polisix EX namanya Polisix EX yang punya lu yang lu pake itu iya dulu yang sempet pake sekarang sudah jadi lebih simple disitu bisa modeling dan dengan polifon yang lebih banyak tentunya sama nih kayaknya nextnya tuh kita harus bikin video sama Bung Rizky ngulik Nautilus gitu ya tapi lu tau gak ada barang satu satu barang yang belum kita bongkar sih apa itu? dari Minggulang Opsic oh iya oh iya limited edition itu itu limited edition lu beli tuh beli ini ya guys ya dia ada endorse tapi dia tetep beli gitu loh gua gak tau maksudnya lu kebutuhan banget apa yang mau lu cuma pengen aja sekedar pengen ya antara pengen dan kebutuhan juga oh gitu iya karena dia kan ya ada FM Synthesizer itu kan Altat FM Synthesizer dia gimana sih FM itu kan awalnya kan tahun 80an gimana di 2023 ini bisa ngejar gitu iya gimana tuh tapi kan Opsic lu ini kan 61 case iya itu bakalan lu pake gak buat di panggung? mungkin suatu saat ya polifon saja pernah dipake iya sih apalagi Opsic iya tapi itu membuktikan kalau produk Kork itu bagus kenapa? dia udah di endorse beli juga yang lain iya 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 itu iya itu tanya bebek gitu ini kalo kalian ya para musisi ya kalo bingung cari keyboard kalian bisa tanya langsung nah iya ke dia nih dia tuh sebenernya punya apa aja? Kork juga punya maksudnya lu ya punya Synthesizer dia punya piano EP segala macem hardware semua-semua ada lu tanya aja sama dia nih mungkin dia lebih paham dia lebih paham daripada website gua serius gua serius gua banyak dapet ilmu juga dari dia soal sejarah mungkin sejarah itu penting penting banget buat gua terus kebutuhan lu pake nih barang ini buat apa dan kapan dia bisa lebih tau dia sampai kemari principal kita aja datang dari Jepang langsung siapa namanya? Junipah Junipah Hai Juni dia aja Juni aja sampe emes sama dia gara-gara dia punya barang yang yang udah bener-bener dinasaurus banget yang sampai sekarang gak ada lagi kalo lu pengen beli coba anego aja ini jual-jual kayaknya gak dilepas kayaknya gak dilepas paling sulit lu rental tapi rentalnya disini gak bakal keluarin karena ya lu tau sendiri barang lama kan kalau kalau butuh soundnya boleh itu ya boleh record disini ya recordnya disini yang penting waktunya pas aja oke mungkin itu aja kali ya guys ini parah sih kalian harus main kesini sih kalo kalian penasaran harus main disini tapi bisa sih open house terbeneran jadi kayak museum cork gua bilang kan kemarin iya gitu jadi pantai wali pantai wali tapi bener sih nextnya kita bikin ini kan kita lagi bahas-bahas gini kan nextnya tuh kita lebih ke soundnya kita ya mulik sound-sound dari barang-barang cork ini ya sampe yang ke dinosaurus-dinosaurus nanti kita kulik soundnya tapi gua pengen banget ya dia main pake nautilus iya nextnya tuh gua pengen tuh gua pengen liat juga yang tadi Bung Rizky bilang kan semuanya tuh bisa dibuat di nautilus kan semuanya bisa dibuat di nautilus gua pengen tuh liat itu juga pengen tuh liat itu juga gua kayaknya udah keren banget nih orang ini keren loh gua bener-bener bersyukur banget bisa ketemu dia waktu itu pas di apa namanya Ivan bawa dia ke kantor hmm dan gua liat dia tuh pertama kali tuh kayak ini orang pengen gua beli celana buat dia gitu hahaha karena pas gua main di di SS om Doni ya om Doni itu bikin acara komunitas keyboard jadi semua datang pake keyboard apapun kalian jamming celakan jamming gua datang ini orang tadi tuh yang dia gak mau solo itu gue datang gua pernah liat muka dia ada di youtube apa namanya nama acaranya nama acaranya youtube gua liat dia seri main tapi waktu itu beda dia pake celana panjang hahaha tapi pas di SS itu dia pake celana pendek sendiri cuma dia doang dia main siapa nih tapi jago gitu loh cuma dia satu-satunya itu memakai prolog dan nautilus ya tuh sampai di video ini Ivan hahaha dia doang tuh satu-satunya orang yang pake dua barang kok gitu yang lain ada sih yang lain pake nautilus juga tapi cuma dia doang yang sering main nih tapi dari situ gua ketemu dia ngobrol Ivan ngobrol gua juga ngobrol sama dia gua waktu itu sebatas ngobrol doang kalo Ivan lebih pendekatannya lebih intens lagi tuh akhirnya tiba-tiba datang ke kantor tuh wah mau apain nih orang nih ternyata dia endorse nautilus gila itu gua sampe jangankan gua prinsipal aja sampe kayak wow lu tau ini barang ada di tatonya dia hahaha ada di tatonya dia cuma dia doang tato-alat masih kalo kita mah biasa tato cewek tato orang tua ini enggak barang wow itu gila lo ntar aku tato kamu hah aku tato kamu mau gak? bebek hahaha tapi gua ketemu dia gua banyak belajar gua banyak ya nama juga manusia pasti harus belajar dari mana aja ilmunya ambil dari mana aja ambil yang baiknya aja guys dia salah satu fans gua juga yang bisa bikin otak gua bukalnya jadi lebih lebih luas lah bahwasannya wah terima kasih banget bung lu dari minggu lalu udah izin kita buat hancurin dengan barang-barang dinosaurus lu ini yang rentan bisa patah tapi kita bodo amat tapi tapi ya gua jadi gua yang dari gak tau barang yang jadul-jadul pun soundnya dari mana beras soundnya dari mana gua jadi tau sarang gitu sama gua juga thank you banget walaupun gua adalah gitaris tapi gua jadi iya gua sampai bisa tau jadi mengetahukan banyak barang-barang yang dinosaurus-dinosaurus gitu sound sound kualitas-kualitas sound dari tiap-tiap barang kan suatu pengalaman baru ilmu baru thank you banget bung thank you bung sampe lu udah jelasin ini gunanya buat apa kebutuhannya dimana itu itu pasti bermanfaat buat orang jadi orang gak kalau suasal beli aja tau kebutuhannya apa jadi lu pengen beli sesuatu ya buat temennya apa itu lu udah membuka mata batin kita juga untuk mau keren pake Fox Continental waaah kebutuhannya untuk keren sekarang berapa seharginya? wah itu langsung tanya aja langsung ditanya kamu kan orang Fox kamu gak tau tau berapa yuk? price listnya sekitar 29 juta sekitar segitu lupa-lupa juga dapet motor lupa-lupa juga sekitar segitu lah price listnya tapi bung thank you banget lu udah luangin waktu dari minggu lalu sampe sekarang thank you banget asli ada Bebek juga tuh iya Bebek yang selalu menemani kita dari penggerupakan awal iya oh kalo kalian tau ini oh iya ini masih ada loh sekarang kelembabannya berapa nih pak? 38% waduh barang yang paling kecil dari court adalah ini ini tapi canggih loh ini canggih loh jadi lu bisa mengukur kelembapan dan suhu suhu disini jadi jadi lu bisa terjamin alat lu lembab apa gak nih iya kayak gitar tuh kan sensitif dengan lembab iya sensitif kelembapan hati juga bisa iya oke oke kita sudahi sampe disini dulu kali ya iya mungkin kali ya kita sudahi sampe disini dulu oke nanti nextnya tuh tetep pantengin youtube court indonesia sampe disini dulu podcast kita sama bong Rizky coba kalian tulis di bawah next siapa mungkin siapa lagi yang akan kita kunjungi kita akan kita bongkar-bongkar lagi studionya dia menarik menarik tapi sebelum itu kita akan collect bareng dulu sama bong Rizky karena itu janji sumber itu iya kita must lagi tuh oke oke see you guys di next video tunggu lagi dengan kebohan dan keanehan kita dari tigus panda dan mister hiyu dan juga ada bebe hahaha terimakasih bong Rizky 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 terimakasih bong Rizky